Intro Raksa Nusantara Sakti Semangat dan gembira selalu Lepas jangkar kapal terhanyut Pergi berlayar ke Pulau Indi Dirgayu ke 77 TNI Angkatan Laut Jawa Seva, Jaya Mahi TNI Angkatan Laut yang profesional Modern, tangguh Siap mensuaskan Indonesia Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Halo sahabat marinir, apa kabar anda hari ini? Salam sehat untuk semuanya Saya, Serka Rosi, akan menyampaikan Berita sepekan Pasmar 2 Minggu ketiga bulan September tahun 2022 Berikut liputannya Bidang Pengamanan Staff Intelijen dan Provost Batulan Infantri 1 Marinir Menggelar operasi penegakan ketertiban dan kedisiplinan Di pintu masuk kesatrian marinir Air Swadi Brigif 2 Marinir Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur Kamis 15 September 2022 Operasi Gaktiprin dilakukan dengan Memeriksa kelengkapan kendaraan Dan surat kelengkapan lainnya Sebagai upaya preventif untuk menjaga dan meminimalisir terjadinya lakalalin Selain itu juga dilakukan pemeriksaan penggunaan atribut Untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin prajurit Bidang operasi dan latihan Dalam upaya meningkatkan 10 kemampuan dasar prajurit korps marinir Prajurit Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi 2 Marinir Melaksanakan latihan menembak senapan serbu Di lapangan tembak Koarmada 2 Ujung Surabaya Rabu 14 September 2022 Latihan menembak dengan materi tembak tempur tersebut Bertujuan untuk melatih ketermatan Dan konsentrasi dalam menembak sasaran Dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan Dan melatih naluri tempur prajurit Bidang operasi dan latihan Prajurit Batalion Roket 2 Marinir Melaksanakan latihan renang di kolam renang KKO Usman Harun Karangpilang, Surabaya Kamis 15 September 2022 Renang yang merupakan salah satu dari kemampuan dasar Yang harus dimiliki oleh setiap prajurit marinir Dilaksanakan dengan menempuh jarak 300 meter Pada latihan renang tersebut Juga dilaksanakan pengambilan waktu Yang digunakan sebagai tolak ukur Pembinaan kemampuan prajurit Pada Satuan Tempur Koks Marinir Bidang operasi dan latihan Prajurit Batalion R. Hanud 2 Marinir Melaksanakan latihan dalam Dinas mengemuji kendaraan tempur BVP 2 Diga rasa kesatrian Marinir Sutaini Sena Putra Karangpilang, Surabaya Kamis 15 September 2022 Pada latihan ini Pasar Tadi tuntut untuk memiliki Kemampuan dan keterampilan Dalam mengoperasikan rampur BVP 2 Dan benar-benar memahami karakteristik rampur BVP 2 Dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan satuan Guna mendukung tugas pokok satuan Bidang pembinaan personil Kontingen karate Pasmar II meraih 3 medali emas dan 2 perang Pada kejuaraan karate tingkat provinsi Forti Jawa Timur tahun 2022 Yang diselenggarakan di gedung olahraga Ki Mageti Magetan Minggu 11 September 2022 Pada kejuaraan tersebut Pada kejuaraan tersebut Seherda Barnir Captain Johan dari Yonif V Pada kelas 60 kg Meraih juara pertama Komite Perorangan Senior Putra Bersama dengan Peratu Barnir Sahril Ramadhanil dari Yonpeng Dan Peratu Barnir Bagas Arya dari Yonif V Meraih medali emas pada Komite Bergu TNI Polri Sedangkan Peratu Barnir Reynaldi dan Peratu Barnir Hassan dari Yonkapa Dan Perada Barnir Khoyrul Rijel dari Yonpeng Berhasil meraih juara satu Kata Bergu kelas TNI Polri Peratu Barnir Bagas Arya pada kelas 67 kg Dan Peratu Barnir Tommy kelas 84 kg dari Yonif V Gambar sama-sama meraih perak pada Komite Perorangan Putra TNI Polri Bidang Pembinaan Personil Aspers dan Pasmar II Letkol Marimir Rana Karyana Melaksanakan briefing dan memimpin konsolidasi jajaran Staff Pers Pasmar II di Marine Sports Center Karampelang, Surabaya Serasa 13 September 2022 Dalam arahannya Aspers dan Pasmar II Menghimbau kepada seluruh jajaran Staff Pers Pasmar II Agar meningkatkan pembinaan personil fungsi komando Dengan pengawasan dan kontrol kepada anggotanya Guna menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit Briefing dan konsolidasi dilaksanakan sebagai usaha Untuk menyatukan persepsi Sehingga kebijakan dan informasi dari satuan atas dapat dimengerti Dan dipahami serta dapat diimplementasikan oleh satuan bawah Bidang Logistik Dalam rangka menjaga kesiapan tempur Aslok dan Pasmar II Letnan Kolonel Marnir Imran Shafi Melaksanakan pengecekan perahu karet dan motor tempel di gudang Brigit II Marnir Kesatrian Marnir R. Suwadi Gedangan Sidoarjo Rabu 14 September 2022 Di setelah-setelah pengecekan Aslok dan Pasmar II menyampaikan Agar seluruh material tempur dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Sehingga setiap saat dapat digunakan baik untuk pelatihan maupun tugas operasi Bidang Logistik Prajurit Batalion Roket II Marnir Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan material tempur Berdiga Rase Yon Roket II Marnir Kesatrian Marnir Sutei di Senaputra Karampilang, Surabaya Kamis 15 September 2022 Pemeliharaan dan perawatan material tempur kali ini Meliputi pemanasan gerak, pengecekan sistem udara Pengecekan lubrikasi dan pengecekan sistem pendingin Pemeliharaan dan perawatan material tempur oleh pengawak Merupakan kegiatan rutin Yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesiapan operasional satuan Bidang perencanaan dan anggaran Kemandan PASMAR II Berik CENTNI Marnir Suherlan Didampingi tim zona integritas PASMAR II Melaksanakan paparan secara virtual kepada tim analis kebijakan Dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Di Ruang Rapat Mako PASMAR II Kesatrian Marnir Mugicat Gedangan Sidoarjo Kamis 15 September 2022 Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Dengan sama tugas-tugas kita Operasi milik jaturan dan operasi milik jaturan Paparan zona integritas dilaksanakan Sebagai salah satu persyaratan dari Kementerian PAN-RB Agar satuan kerja mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi Sesuai dengan standar nilai yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB Demikian yang dapat kami sampaikan Saya Serka Rosi melaporkan langsung dari Minatani PASMAR II Bertarung dengan ombak samudera Laksana karang yang perkasa Jalasena pengawal Nusantara Justru di laut kita jaya Raksana Nusantara Sakti Semangat dan gembira selalu Jalaseva Jaya Mahi Jalaseva Jaya Mahi selamat menikmati